Intro Ada apa dengan kalian? Apa kalian sudah gila? Makanan dan air banyak sekali berada di sekelilingmu Lalu kenapa kalian berkelahi? Jangan seperti monster pemangsa yang akan menjadi punah Karena kebodohan dan kekerasan kepala mereka berseteru Benar mereka hidup sebelum ada kalian Dan sebelum datangnya Adam ke bumi ini Mereka adalah monster besar dengan otak yang kecil Kalian ingin aku menceritakan tentang mereka? Baiklah, duduklah dengan tenang semuanya ya Aku tidak akan bercerita jika kalian tidak bersatu dan berada dekat dengan saudara kalian Beberapa juta tahun yang lalu di bumi tinggal monster seperti naga dan juga dinosaurus Mereka semua sama besar dan setinggi pegunungan Tapi mereka tidak punya otak atau kesadaran diri Bumi sedang mempersiapkan diri untuk menyambut makhluk yang baru Yaitu manusia Malaikat membicarakan mereka dengan kekaguman dan rasa cintanya Maka monster di bumi merasa cemburu dengan pendatang baru ini Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi pada mereka Hingga mereka terbakar oleh kemarahan Mereka mulai berkelahi dan bersimbah darah Lusinan spesies termusnakan dan hanya yang kuat saja yang dapat bertahan Tapi spesies yang bertahan tidak mendapatkan makanan di bumi Dia tidak punya pilihan selain masuk ke dalam air untuk mencari makanan Maka monster tertua di bumi menjadi ikan paus di lautan Itu adalah tuannya dan makhluk yang terbesar Paus bereproduksi dengan melahirkan karena mereka mamalia dan bukan ikan seperti biasanya Keajaiban terjadi pada salah satu ikan paus bersama Nabi Kita mulai cerita tentang paus dari awal mereka bayi Itu membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan Kapan Anbar akan selesai menyusui? Kau sudah tahu kan sayang Dia harus menyusui selama enam bulan penuh Sampai dia tumbuh normal Dan menjadi salah satu monster di lautan Menjadi salah satu hewan yang paling ditakuti Ayah, apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanyakan saja Anbar Aku belum pernah melihatmu dan ibu tersenyum Kenapa paus tidak pernah tersenyum ayah? Diam Jangan bicara begitu Kau ingin monster terganas di dalam lautan tersenyum? Dia tidak bermaksud begitu Lebih baik untuk seekor monster mati saat dia masih kecil Daripada hidup besar sebagai yang terlemah dan penakut Percayalah padaku Dia akan menjadi monster yang terbesar Dan besok dia pasti akan belajar banyak darimu Aku juga akan terus menyusuinya Tinggalkan saja dia Tinggalkan saja agar dia mencari makanannya sendiri Kenapa ibuku menghilang? Aku lapar dan kesepian disini Kalian ingin bermain denganku? Permainan apa ini? Coba katakan Oh apa ini? Permainan berenang dalam lingkaran? Tidak Tidak, tidak Permainan ini tidak masuk akal Akal menyakitiku Lebih baik kau hentikan saja Ibu, tolong aku Ibu, aku dalam bahaya Tolong aku Tolong aku Jangan takut sayang Jangan takut Mereka sudah pergi Kenapa kau tidak melawan mereka? Kenapa kau biarkan mereka memakan sedikit bagian dari ekormu? Kenapa nak? Oh, maafkan aku ibu Merasa bersalah tidak akan berguna di lain waktu Apa kau bilang? Apa maksudmu kau berkelahi dengan ikan kecil? Tadi anak kita telah diserang oleh sekawanan hiu yang sangat ganas Lalu bagaimana tindakan dari monster kecil ini? Monster kecil ini sudah beraksi sama seperti yang lainnya Dia melakukan itu untuk membela dirinya Ekor kecilmu terpotong Tapi itu hanyalah potongan kecil saja Sepertinya kau memberi pelajaran pada mereka Kau berani seperti ayahmu Besok kita belajar beberapa hal tentang hiu Bukankah di sini tempat belajar? Sudah, diam kau Tidak usah membantah Sebaiknya dengarkan aku baik-baik Aku tahu kalian takut dengan air hangat Dan ingin mengambang di atas air seperti pulau yang mengambang Tapi ketahuilah bahwa kau adalah monster lautan Dan kau adalah tuannya Tidak ada yang lain Apakah kau siap mengalahkan air dengan ekormu, anakku? Ayo, cepat lakukan sekarang juga Lakukan Ayo, tunggu apa lagi? Cepat, ayo lakukan sekarang juga Kita akan mulai dengan yang terkejam di antara kalian Apa aku harus melompat dulu atau mengalahkan airnya dulu? Melompatlah terlebih dahulu, anakku Ayo, melompatlah Kau, kau, kau melompat seperti hiu yang buruk Bukan seperti anjing laut yang menyesalkan Aku ingin kau melompat Aku ingin kau melompat dengan hebat Tidak seperti tadi Melompatlah yang hebat Seperti yang ini Sekarang giliranmu, anakku Itu sama sekali bukan lompatan yang ku mau Aku sama sekali tidak mendengar apapun di situ Tadi, aku hanya mendengar detak jantung yang sakit Dan ikan yang jelek Di mana keganasanmu, anakku? Ayo, ulangi lompatannya Ayah 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 Maafkan aku Masukku, Tuhan Lihatlah perahu kayu yang sedang melayar itu Bolehkah aku belajar menyerang mereka menggunakan ekorku? Sebaiknya Jangan kau lakukan itu, anakku Perahu kecil tersebut menimbulkan bahaya yang sangat besar Yaitu manusia Kenapa dia sangat berbahaya? Akhirnya, ukurannya tidak lebih dari bekas luka yang ada di ekor belakangku Makhluk yang kau lihat dari jauh ini Yang seperti luka pada ekor mu ini adalah yang paling berbahaya dari semuanya Apa kau memperhatikan kepalanya? Ya, apa kelebihan dari kepalanya? Rahasia dari kekuatannya Terletak di dalam kepalanya Tapi Ayah, bukankah gigi susuku jauh lebih besar dari kepala manusia itu? Gigimu masih lembut Dan kepalanya ditutupi Kau memang kuat dan kau tidak sembunyikan kekuatannya Sedangkan dia lemah dan dia sembunyikan kekuatannya Kau tidak akan pernah tahu Dari arah mana manusia akan menyerangmu Tidak ada paus yang mati pernah mengatakan Bagaimana mereka membunuhnya Atau dengan alat apa mereka menyeretnya ke arah kita Dan bagaimana cara mereka memotong kita menjadi potongan kecil Kau sudah dewasa sekarang anakku Dan kau harus dapatkan latihan yang lebih berat lagi Pertarungan dengan ikan hiu dimulai dari sekarang Tapi kita hanya mempergunakan kepala Saat melawan hiu yang paling besar Kita hanya gunakan ekor Untuk melawan paus atau manusia Yang berada di dalam kapal Hei Bagaimana latihan dengan si kecil Itu bukan urusanmu Tapi mereka sampai saat ini belajar dengan sangat baik Apakah pelajaran ini bagus untuk mereka Aku sama sekali tidak suka dengan cara bicaramu Jangan lupa bahwa aku adalah tuan dari lautan ini Dan monster nomor satu Monster Nomor satu Itu adalah pendapatmu sendiri Menurutku kau adalah ikan paus yang bodoh Membuang waktunya dengan hal yang sangat tidak berguna Apa kau ingin berkelahi denganku? Kau tahu benar Apa hukum laut Hanya yang terkuat yang bisa memimpin kita Kapan kau ingin berkelahi denganku? Sekarang Sekarang katakan Bahwa paus hitam menjadi pimpinan baru di lautan ini Aku mohon berhentilah berkelahi anakku Kau harus disirahat sejenak Ayamu ingin menemuimu Cepat temui Diana Assalamualaikum ya ayah Waalaikumsalam anakku Bagaimana kabar paus besar ini? Ah Sudah tidak besar lagi Tulangnya sudah semakin besar Dan mulutnya mulai terasa Hambar Ya benar Ya benar Hambar Apa maksudnya ayah? Rasa hambar adalah Pewangi yang keluar dari mulut kita Saat kita sudah mendekati kematian 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 Sudah mulai mendekati ayah Kau akan segera melihatnya sendiri ayahku Paus yang besar dimahkotakan sebagai raja air Anakku Aku tahu kekuatanmu sudah sama dengan paus hitam Abaikan saja dia Kenapa kau harus melawannya? Tidak ayah Aku tak ingin kemenangan yang biasa Aku ingin kemenangan yang hancurkan Apa yang kau lakukan Anbar? Ini bukan urusan Kenapa kau menyerang bongkahan gunung es dengan kepalamu? Aku hanya sedang berpikir saja Kenapa manusia yang sangat lemah Dapat mengalahkan pos yang sangat kuat Dan aku melihat ombak Menghantam batuan terus-menerus Hingga akhirnya batuan itu hancur Begitupun aku Kalau aku latihan Dengan kesabaran dan akan membentuk kuat yang sangat besar Aku tidak mengerti sama sekali Aku berharap bisa seperti itu Ayah Ada apa denganmu? Inilah yang ku katakan padamu, anakku Makhluk dengan tutup kepala Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan serangan tombak ini Aku melepaskan diri dari jaring mereka Untuk mati bersama kalian di sini Itu adalah salahmu sendiri, Paus Tua Harusnya kau jangan berani-berani mendekati perahu manusia Sepertinya sekarang ini kau sudah semakin tua dan lemah sekali Belajarlah untuk bicara dengan yang lebih tua Dan saat Paus jelek Dengan siapa kau bicara, anakku? Pada Paus bodoh yang merasa dirinya adalah tuan dari lautan Apa kau ini sudah gila? Berani kau bilang begitu? Maafkan aku, ayah Sepertinya ini waktu yang sangat tepat Untuk ayah melihatku mengalahkan Paus jelek ini Kau tidak akan mendapatkan gelarmu sebagai tuan dari lautan Kau lihatkan cahaya lampu kapal itu jauh lebih terang dari biasanya Dan itu adalah tujuanku Aku merasa aneh Aku tak berhasat untuk menyerang kapal itu Aku hanya ingin memandanginya saja Aku merasakan kekuatan asing mengendalikan gerakan dan pikiranmu Seperti sebuah misi berbahaya sudah menantiku Aku tak tahu apa ini Aku ingin tahu apa yang terjadi kepada aku Nabi Allah Yunus alaih salam sangatlah sedih Karena kurangnya keyakinan orang Madinah Dia putuskan pergi dengan marah dan menuju ke kota yang lainnya Dia menggunakan perahu besar Badai ini besar sekali Pasti ada manusia yang berdosa di kapal ini Sehingga badai ini bertiup karena kesalahannya Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lukiskan setiap penumpang yang ada di sini Kita buang orang yang namanya tercatat Apa yang harus kita lakukan? Di kayu ini sudah tertulis nama kita masing-masing Dan semua penumpang Yang terambil harus keluar dari kapal ini Coba lihat siapa yang terpilih Yunus, anak dari Matthius Aneh sekali Dia orang yang baik Ayo kita coba lagi Yunus, anak dari Matthius Lagi-lagi nama dia yang keluar Kita berikan dia kesempatan terakhir Yunus, anak dari Matthius Kita sudah tidak punya pilihan lain Selain membuangnya ke dalam lautan Para pelayar membuang Nabi ke dalam laut Dimana paus kawan kita sudah menanti Dia membuka mulutnya yang besar Dan Nabi Yunus berada di dalam perutnya Sekarang matahari sudah mulai terbenam Dan sudah waktunya tidur Besok aku akan lanjutkan lagi cerita tentang Nabi Yunus Di dalam perut ikan paus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih